Halo teman-teman, welcome to my channel Jemmy TV Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jemmy TV Jadi hari ini kita bakalan nge-reveal salah satu produk Untuk yang mengalami susah buang air besar Nah sebelum kita review produk ini Yang tersebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah Di like, komen, dan share Oke langsung saja kita review Mikrolak nih Mikrolak Jadi dia berwarna hijau, teman-teman dapatkan di apotek-apotek terdekat ya Teman-teman bisa cari di apotek terdekat Apotek-apotek yang ada di daerah teman-teman Oke, jadi kita lihat dari kemasannya ini Dia cuma satu tub ya, satu tub aja Warnanya warna hijau Di sini dia sudah terverifikasi alat Terus ini obat bebas, masih bisa dibeli ya Di apotek tanpa resep dokter Terus di sini tidak berwarna Tidak lengke Terus tidak berbekas Terus cocok untuk anak-anak Dewasa, orang tua, wanita hamil, dan menyusui Ini cocok banget, jadi aman teman-teman ya Untuk ibu hamil ya Terus bila mengalami susah buang air besar Atasi dengan mikrolak Mikrolak merupakan pencahar berbentuk enema yang dikemas dalam tub dengan aplikator yang halus dan elastis sehingga mudah dimasukkan ke dalam anus teman-teman ya Oke, kita lihat lagi di sini Bekerja dalam 5-15 menit Jadi teman-teman setelah masukin cairan gel ini ke anus itu Dia bekerja sekitar 5-15 menit ya Baru BAB nya turun ya Oke, kita lihat di sini Isi tub itu Satu tub isi 5 mili ya teman-teman Mengatasi sembelit tanpa melilit Oke, kita lihat dari belakangnya Mikrolak Obat pencahar untuk mengatasi susah buang air besar Sembelit khususnya diberikan pada penderita yang harus tinggal di tempat tidur Orang dewasa, orang tua, anak-anak, dan wanita hamil Efek samping belum pernah ada laporan adanya efek samping teman-teman Tapi penggunaan berlebihan dapat menyebabkan diare dan kekurangan cairan Jadi teman-teman tidak boleh berlebihan menggunakan mikrolak ini Sesuai anjuran atau dosis atau cara pemakaiannya yang ada di sini teman-teman Jadi dosisnya itu untuk anak di atas 3 tahun dan dewasa Beri 1 tubuh dengan memasukkan pipa aplikator seluruhnya pada rektum anus Yang satu buah ini ya Untuk cara pemakaiannya Setelah penutupnya dibuka Dibuka dulu penutupnya Terus pencet tubenya sedikit Pencet tubenya sedikit aja Sampai keluar gelnya Supaya sejumlah kecil isinya keluar Jadi gelnya keluar Terus teman-teman oleskan pada bagian luar dari pipa Oleskan dulu ya Yang keluar gel sedikit tadi Terus Kita lihat dari sini Masukkan pipa ke dalam anus Setelah itu Teman-teman masukkan pipa ke dalam anus Baik pada pasien dewasa maupun anak-anak masukkan Setelah itu tekan tubuh tersebut Tekan tubuh pas teman-teman masukkan ke dalam anus Teman-teman tekan tubuh tersebut Supaya seluruh isinya habis keluar Jadi seluruhnya ini habis keluar teman-teman Tekan sampai habis keluar Setelah itu Jangan langsung di Langsung Apa Dibuka ya Tetap ditekan Terus cabut kembali ya Jangan melepas tekanan tersebut Oke Setelah itu Selesai ya teman-teman Tunggu 5 sampai 15 menit Cara bekerjanya Ya Nanti dia Bakalan mengeluarkan Air besar teman-teman ya Oke Sini Mikrolak Bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan peses Dan secara bersamaan menyerap air Kedalam usus besar Sehingga peses menjadi lembek Mikrolak juga melumasi bagian bawah rektum Sehingga peses lebih mudah dikeluarkan Mikrolak Bekerja dalam 5 sampai 15 menit Simpan di bawah suhu 30 derajat celcius Oke teman-teman Nah sini ada tanggal kedua warsanya Nah teman-teman kalau mau beli ini selalu cek tanggal kedua warsanya ya teman-teman Oke mungkin itu aja teman-teman review dari Mikrolak ini Jangan lupa di bawah subscribe, like, komen, dan share Oke Bye-bye Bye